Al-Fatihah Menyembunyikan Apa yang telah kami turunkan Berupa keterangan-keterangan Hiya Kullama anzalahullahu alal anbiya Yaitu semua Yang Allah telah turunkan Ke atas para nabi Walhuda Dan juga petunjuk Ay ma yahdi Fi wujubi ittiba'ihi Sallallahu alaihi wasallama Wal imani bihi Minad dalai lil aqliyati Wal naqliyati Yakni Petunjuk Tentang wajibnya Mengikuti nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan beriman Dengannya Daripada dalil-dalil aqli Dan dalil-dalil naqli Min ba'di ma bayyannahu Lin nasi Ay li bani isra'ilah Setelah kami jelaskan Kepada manusia Yakni Kepada Bani israel Fil kitabi Dalam kitab Ay at-taurati Yakni Di dalam kitab Taurat Ula'ika Yal'anuhumullah Mereka itulah Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ay yub'iduhum min rahmatihi Makna Allah melaknat mereka itu Adalah Allah menjauhkan mereka Daripada rahmatnya Dan dilaknat pula Oleh mereka Mereka yang melaknat Ay yas'aluna allaha Ay yal'anahum Yakni Mereka-mereka itu Meminta kepada Allah Untuk melaknat Orang-orang Yang mendustakan Kebenaran Wa yakuluna Dan mereka berkata Allahummal anhum Ya Allah Laknatih Mereka Yakni Mereka-mereka Yang mendustakan Kebenaran Wa haulai Dan mereka-mereka itu Yakni Yang minta kepada Allah Agar Dilaknatih Mereka itu Siapa Dawabul Ardi Kaza Hewan-hewan Yang berada Yang Hidup di atas Muka bumi ini Semua minta Kepada Allah Agar melaknat Orang-orang yang Sudah mengetahui Kebenaran Kemudian Mereka menyembunyikannya Baik Sekarang kita ulas Ayat yang Ke-159 ini Menceritakan Kepada kita Tentang orang-orang Yang menyembunyikan Kebenaran Yang kebenaran itu Sudah Allah Turunkan Kepada mereka Yang Allah Turunkan Kepada Para Nabinya Dan juga Petunjuk-petunjuk Allah Yang Allah Sudah sebutkan Dalam Kitab Mereka Dan yang Menjadi Khitob Kepada Ayat ini Adalah Orang-orang Dari kalangan Bani Israel Yang kita Kenal Mereka ini Disebut Sebagai Ahlul Kitab Bani Israel Itu Nanti kebawahnya Ada dua cabangnya Ada yang Berpegang Kepada Ajaran Nasroni Ada yang Berpegang Kepada Ajaran Yahudi Dua-duanya Ini Sama-sama Bani Israel Dan Nabi Isa Ataupun Nabi Musa Itu Adalah Nabi Yang Diutuskan Khusus Untuk Bani Israel Maka Kalau Ada Orang Nasrani Mengajak Menganut Agama Lain Menganut Agama Mereka Sebetulnya Itu Menyalahi Apa yang Dibawa Oleh Nabi Isa Karena Nabi Isa Itu Hanya Membawa Ajaran Untuk Orang-orang Dari kalangan Bani Israel Ya Dia bukan Ajaran Yang Untuk Semua Umat Terlebih Lagi Bani Apa namanya Yahudi Yahudi Itu memang Sangat-sangat Eksklusif Kalau Dalam Agama Kristen Itu Ada Yang Namanya Misionaris Kalau Dalam Ajaran Yahudi Tidak Ada Tidak Ada Misionaris Yahudi Tidak Ada Mereka Sangat Menjaga Eksklusifitas Agama Mereka Tetapi Mereka Tetap Ingin Agar Kita Ini Umat Islam Meninggalkan Ajaran Agama Kita Tidak Perlu Kita Beragama Seperti Agama Mereka Tapi Ikut Saja Gaya Hidup Mereka Maka Itu Menjadi Misi Sebetulnya Nasroni Dengan Yahudi Ini Tidak Akur Masing-masing Mengklaim Bahwa Dirinya Adalah Yang Terbaik Tapi Ketika Berhadapan Dengan Umat Islam Mereka Bersatu Nah Dua Kelompok Ini Nasroni Dan Yahudi Dua-duanya Adalah Ahlul Kitab Mereka Pernah Diberikan Kitab Dan Dalam Kitab Mereka Itu Ada Petunjuk Petunjuk Tuhan Yang Berisi Tentang Diutuskannya Nabi Akhir Zaman Sebagian Ada yang Ikut Sebagian Tidak Ya Kalau yang Betul-betul Ikut Mereka Akan Dengan Mudah Percaya Dan Beriman Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sedikit Saya akan Ceritakan Bahwa Di kalangan Bani Israel Ada juga Yang Beriman 700 Tahun Sebelum Nabi Diutuskan Oleh Allah Ada Seorang Raja Yang Bernama Tubba Al Himyari Waktu Itu Dia Lewat Di Kawasan Yang Kawasan Itu Belakangan Dikenal Sebagai Yathrib Madinah Lewat Di situ Waktu itu Belum Ada Penduduk Kemudian Ada Dua Orang Pendeta Dari Kalangan Ahlul Kitab Berkata Kepada Raja Ini Tubba Al Himyari Kata Dua Orang Ulama Dari Kalangan Bani Israel Ini Dia Berkata Wahai Tuhan Raja Nabi Akhir Zaman Akan Diutuskan Dan Tinggal Di Tempat Ini Raja Ini Merespon Itu Kemudian Dia Perintahkan Empat Ratus Orang Ulama Dari Kalangan Ahlul Kitab Untuk Tinggal Di Tempat Itu Membuat Perkampungan Dibuatkan Rumahnya Oleh Tubba Al Himyari Kemudian Satu Rumah Dibuat Agak Berbeda Kalau Yang Lain Itu Hanya Satu Tingkat Satu Rumah Dibuat Dua Tingkat Kenapa Berbeda Kata Tuhan Raja Ini Ini Adalah Rumah Yang Saya Peruntukkan Untuk Nabi Akhir Zaman Kalau Dia Sudah Diutuskan Dia Menyambut Betul Kedatangan Nabi Akhir Zaman Tapi Dia Tidak Tau Kapan Diutuskannya Itu Kemudian Dia Meninggalkan Satu Surat Yang Suratnya Itu Berisi Bahwa Dia Akan Beriman Dan Mengikuti Nabi Akhir Zaman Ini Yang Disifatkan Oleh Para Pendeta Ini Bahwa Dialah Nabi Yang Terbaik Di Kalangan Para Nabi Yang Lainnya Maka Dia Pun Beriman Waktu Itu Dan Dinyatakan Dalam Surat Itu Bahwa Dia Akan Beriman Kepada Nabi Akhir Zaman Surat Itu Dititipkan Kepada Salah Seorang Ulama Yang 400 Itu Tapi Yang Paling Tua Dialah Yang Menempati Rumah Yang Dua Tingkat Itu Dititipkan Kepadanya Kalau Nabi Akhir Zaman Sudah Dihutuskan Memberikan Surat Ini Daripada Saya Tapi Waktu Terus Berjalan Rajanya Mati Lebih Dulu Nabinya Juga Belum Diutus Utuskan Juga Begitu Juga Dengan Ulama Yang Pegang Amanah Surat Ini Dia Belum Berjumpa Dengan Nabinya Dia Keburu Meninggal Surat Itu Pun Diwariskan Kepada Keturunannya Yang Juga Tinggal Di rumah Itu Terus Sampailah Pada Zaman Nabi Diutuskan Tempat Itu Sudah Menjadi Satu Negeri Yang Disebut Negeri Itu Sebagai Yathrib Pada Asalnya Kemudian Mas Kalian Waktu Nabi Hijrah Ke Kota Madinah Nabi Disambut Gegap Gempita Oleh Orang Orang Madinah Semuanya Keluar Laki Perempuan Anak Anak Orang Dewasa Semuanya Keluar Menyambut Kedatangan Nabi Kenapa Orang Madinah Ini Lebih Mudah Menerima Kedatangan Nabi Karena Nenek Moyang Mereka Itu Juga Punya Semangat Yang Sama Menyambut Kedatangan Nabi Akhir Zaman Jadi Mereka Lebih Mudah Menerima Itu Nah Kemudian Masing-masing Ingin Mengajak Nabi Singgah Di Rumah Ke rumah Saya Saja Ya Rasulullah Ke rumah Saya Ditarik Tarik Nabi Tidak Ingin Menyakiti Hati Para Sahabat Kemudian Kata Nabi Lepaskan Unta Saya Biarkan Unta Saya Ini Mau Singgah Di rumah Yang Dia Kehendaki Kalau Unta Unta Berhenti Disitulah Saya Akan Menginap Disitulah Saya Akan Tinggal Kemudian Unta Itu Pun Jalan 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 Dan Unta Itu Berhenti Di Satu Rumah Rumah Siapa Sahabat Nabi Yang Bernama Abu Ayyub Al Ansari Unta Itu Berhenti Di Rumahnya Abu Ayyub Al Ansari Nabi Kemudian Tinggal Di Rumah Ini Unta Bukan Sembarangan Berhenti Di Tempat Itu Allah Yang Gerakkan Dia Allah Yang Tentukan Dia Berhenti Di Tempat Itu Bapak Bapak Sekalian Ibu Ibu Tahu Tidak Itu Rumah Siapa Ya Memang Rumah Abu Ayyub Al Ansari Tapi Itulah Rumah Yang Dulu Disiapkan Oleh Raja Tubba Al Himbiari Untuk Nabi Akhir Zaman Nah Kalau Orang Yang Membaca Kepada Kitab Mereka Akan Mudah Beriman Kepada Rasulullah Rasulullah Ya Maka Tidak Ada Yang Kebetulan Bukan Semata-mata Sekonyong Konyong Untuk Itu Berhenti Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Tidak Karena Ada Sejarahnya Karena Rumah Itu Sudah Sudah Menjadi Rumah Yang Disiapkan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ada yang Beriman Tetapi Banyak Juga Yang Tidak Beriman Nah Yang Tidak Beriman Itu Diancam Oleh Allah Dengan Ayat Ini Sesungguhnya Orang-orang Yang Menyembunyikan Apa Yang Telah Kami Turunkan Berupa Keterangan Keterangan Dan Juga Petunjuk Allah Walhuda Mimba' Dima Bayyan Nahul Inna Setelah Kami Jelaskan Itu Kepada Manusia Atau Kepada Ahlul Kita Kepada Bani Israel Nah Ini Yang Diancam Kalau Sudah Tahu Bahwa Nabi Itu Memang Nabi Akhir Zaman Kemudian Dia Menyembunyikan Kebenaran Itu Apa Kata Allah Mereka Itulah Orang-orang Yang Dilaknat Oleh Allah Allah Sangat Benci Orang Kalau Sudah Tahu Kebenaran Tapi Menyembunyikannya Orang Ini Akan Dilaknat Oleh Allah Makna Laknat Itu Yubiduhum Min Rahmati Allah Akan Jauhkan Daripada Rahmat Allah Itu Bahaya Itu Kalau Sudah Dilaknat Dia Tidak 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 Makhluk Yang Memang Jelas Dilaknat Oleh Allah Makhluk Itu Namanya Siapa Iblis Gelarnya Apa Laknatullah Alayh Laknat Allah Atasnya Siapa Lagi Fir'aun Laknat Allah Alayh Maka Orang-orang Yang Sudah Memang Dipastikan Dapat Laknat Tidak Apa Kita Doain Begitu Tapi Kalau Orang Yang Belum Pasti Tidak Boleh Kita Doain Laknat Tidak Boleh Gara-gara Kita Berbeda Pendapat Kemudian Kita Laknat Dia Laknat Allah Gitu Kata Kita Tidak Boleh Nanti Doa Yang Buruk Itu Akan Kembali Kepada Orang Yang Mendoak Tidak Boleh Kita Boleh Mendoakan Laknat Kalau Memang Orang Itu Nyata Bertentangan Dengan Apa Yang Dibawa Oleh Allah Dan Rasulnya Dan Sudah Ada Kaedah Yang Membenarkan Untuk Kita Melaknat Orang Tersebut Kalau Tidak Jangan Makanya Hati-hati Kalau Ada Hadith Yang Melarang Perbuatan Perbuatan Yang Bisa Mendatangkan Laknat Itu Hati-hati Jangan Sampai Kita Lakukan Di Antaranya Ini Ada Ibu-ibu Yang Hadir Contoh Saja Misalkan Suami Kita Menginginkan Kepada Kita Ini Istrinya Itu Sesuatu Sesuatu Yang Mesti Ditunaikan Kemudian Istrinya Ini Menolak Istrinya Menolak Kemudian Si Istri Tidur Si Suami Tidur Istri Tidur Dia Menolak Keinginan Suaminya Si Suami Tidur Dalam Keadaan Dia Marah Kepada Apa Kepada Istrinya Yang Tidak Mau Menuruti Keinginannya Kata Nabi Perempuan Itu Tidur Dalam Keadaan Dilaknat Oleh Para Malaikat Allah Sampai Kapan Sampai Pagi Doang Tapi Tapi Kan Rugi Itu Kalau Tiba-tiba Malam Itu Mati Bagaimana Coba Maka Hindari Perbuatan Perbuatan Yang Dapat Mengundang Laknat Bermakna Allah Akan Jauhkan Kita Daripada Rahmat Nah Kemudian Bukan Hanya Allah Yang Melaknat Mereka Mereka Ini Juga Akan Dilaknat Oleh Orang Yang Melaknat Siapa Mereka Banyak Dalam Tafsir Ini Disebutkan Diantara Yang Melaknat Mereka Adalah Dawabul Ardi Hewan Melata Yang Hidup Di Atas Muka Bumi Ini Semua Hewan Akan Melaknat Siapa Orang Yang Menyembunyikan Kebenaran Dengan Doa Mereka Allahum Mal Anhum Ya Allah Laknati Mereka Bayangin Makhluk Hewan Hewan Yang Ada Di Muka Bumi Itu Berapa Banyak Pak Kira-kira Ada Sensusnya Enggak Kira-kira Enggak ada Sensus Binatang Dan Itu Lebih Banyak Daripada Manusia Saya Kira Baik Yang Kelihatan Ataupun Yang Di Bawah Tanah Banyak Apalagi Yang Belum Di Dasar Lautan Semuanya Doain Orang Yang Menyembunyikan Kebenaran Ketika Dia Sudah Tahu Itu Hati-hati Jangan Kita Menyembunyikan Kebenaran Yang Kita Sudah Ketahui Ya Di dalam Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Dia Bersabda Kata Nabi Man Su'ila An Ilmin Fakatamahu Barang Siapa Yang Ditanya Tentang Ilmu Kemudian Dia Menyembunyikannya Maka Orang Tersebut Akan Dibelenggu Dengan Belenggu Pada Hari Kiamat Yang Belenggu Itu Terbuat Daripada Api Neraka Allah Jadi Kalau kita Tahu Kebenaran Jangan Ditutup Tutupi Meskipun Kita Harus Menghadapi Risiko Maka Lebih Baik Kita Hadapi Risiko Itu Daripada Kita Tidak Mengatakan Kebenaran Yang Kita Ketahui Misalkan Ada Kejahatan Perbuatan Dosa Yang Dilakukan Oleh Seseorang Atasan Kita Contohnya Dia Korupsi Kita Tahu Kemudian Kita Diam Itu Kira-kira Dosa Tidak Kalau Kita Diam Udah Nggak Usah Diam Nggak Usah Berisik Nih Ambil Itu Kan ada Pergolakan Batin Kalau Kita Ngomong Kita Dipecat Tapi Kalau Kita Diam Kita Berdosa Nah Dalam Keadaan Begitu Apa yang Harus Kita Pilih Orang Yang Kuat Imannya Dia Akan Pilih Kebenaran Walaupun Harus Menanggung Risiko Lebih Baik Dia Kehilangan Pekerjaan Tetapi Dia Terbebas Daripada Bersubuhat Dengan Kejahatan Daripada Dia Makan Duit Yang Haram Kemudian Dia Tahu Kejahatan Dan Dia Diamkan Itu Maka Dia Tergolong Orang Apa Orang Yang Dianggap Melakukan Dosa Yang Sama Walaupun Bukan Dia Yang Buat Dia Dianggap Bersekutu Dalam Kejahatan Alhamdulillah Walai Ya Nah Ini Harus Kita Pegang Betul Ya Jangan Sampai Kita Tergolong Kedalam Orang-orang Yang Seperti Ini Dan Kalau Orang Dilaknat Itu Pasti Akan Dapat Azab Kalau Orang Yang Kafir Pasti Matinya Akan Diazab Dan Semua Makhlub Itu Dapat Mendengar Azab Yang Dialami Oleh Orang-orang Kafir Di Alam Kubur Mereka Kata Baginda Rasulullah S.A.W. Ketika Ada Jenazah Yang Lewat Jenazah Ini Jenazah Orang Kafir Kemudian Kata Nabi Innal Kafir Sesungguhnya Orang-orang Kafir Itu Yudrabu Dorbatan Baina Aynayhi Dipukul Dengan Satu Pukulan Di Antara Kedua Matanya Bagaian Mana Itu Dipentung Kalau Kita Bilang Ketika Orang Yang Kafir Ini Diazab Dengan Cara Dipukul Di Antara Kedua Matanya Faya Sma'u Kullu Dabatin Ghair Thakolain Semua Hewan Itu Dapat Mendengar Azab Yang Sedang Dialami Oleh Orang Yang Kafir Di Dalam Kubur Mereka Melainkan Dua Saja Siapa Itu At Fakolain Manusia Dan Jin Mereka Ditutup Tidak Bisa Mendengar Azab Kemudian Fatal Anuhu Kullu Dabatin Samiat Sawtahu Semua Binatang Yang Dengar Orang Ini Lagi Diazab Semua Binatang Itu Melaknat Dia Dan Inilah Yang Dimaksud Dengan Ayat Ula Ika Yal Anuh Allah Way Yal Anuh Humul La Inun Kenapa Mereka Ini Binatang Binatang Ini Melaknat Orang Yang Sedang Diazab Karena Terganggu Dengan Suara Bising Kesakitan Orang Yang Sedang Diazab Itu Ya Allah Laknati Dia Makanya Ada Satu Kisah Itu Ada Seorang Sahabat Nabi Yang Kudanya Itu Sakit Perut Kalau Kuda Sakit Perut Kamping Sakit Perut Biasa Karena Apa Angin Banyak Angin Kita Pun Giti Juga Kalau Kita Banyak Angin Perut Kita Tidak Enak Nah Kemudian Kudanya Ini Dibawa Kekuburan Kudanya Dibawa Kekuburan Tiba-tiba Apa yang terjadi Kuda Itu Sembuh Daripada Penyakitnya Kenapa Dia Sembuh Karena Waktu Dibawa Kekuburan Dia Mendengar Betapa Pedihnya Azab Yang Yang Allah Timpakan Kepada Para Penghuni Kubur Yang Mereka Sedang Diazab Karena Rasa Gerun Nya Itu Rasa Takutnya Itu Sehingga Rasa Sakitnya Hilang Sembuh Pak Dahsyat Itu Azab Kubur Itu Bagi Siapa Orang-orang Yang Kafir Kepada Allah Sudah Tahu Kebenaran Kemudian Dia Tidak Mau Mengikutinya Maka Begitu Juga Dengan Kita Walaupun Khitab Ayat Ini Kepada Orang-orang Bani Israel Bukan Bermakna Itu Untuk Mereka Pelajaran Bagi Kita Kalau Kita Tahu Kebenaran Ikuti Dari Manapun Sumber Kebenaran Itu Walaupun Orang Yang Mengatakannya Adalah Orang Yang Lebih Muda Orang Yang Lebih Junior Daripada Kita Kalau Itu Kebenaran Nasehat Itu Betul Maka Ikuti Kalau Goyang Gotongin Kalau Ngomongnya Begitu Sombong Kita Sombong Kalau Kita Salah Dinasihatin Sama Yang Muda Dan Nasihat Itu Betul Kita Harus Terima Kalau Yang Dinasihati Itu Betul Kita Nolak Takut Kita Masuk Dalam Kategori Ini Kalau Tidak Suka Pada Orang-orang Yang Menolak Kebenaran Menyembunyikan Kebenaran Kemudian Berkata Imam Mujahid Akhrajahu Sa'id Bintu Mansur Wa Gairuhu Sa'id Bin Mansur Dan selainnya Mengeluarkan Hadis Ini Riwayat Ini Riwayat Yang Tadi Yang Mengatakan Bahwa Yang Melaknat Orang Yang Kafir Itu Adalah Hewan Hewan Wa Kala Kotadatu War Rabi'un Berkata Kotadah Dan Ar-Rabi'un Humul Malaikat Wal Muminun Yang Melaknat Itu Adalah Katanya Para Malaikat Dan Juga Orang-orang Yang Beriman Itu Kata Siapa Kata Kotadah Menafsirkan Wa Yal'anuhum La'inun Akhrajahu Ibnu Jaririn Ibnu Jarir Telah Mengeluarkannya Artinya Dia Yang Mengeluarkan Riwayat Ini Di Dalam Kitab Kemudian Ila Alladzina Tabu Kecuali Mereka Yang Telah Bertawbat Ila Mereka Menyesali Atas Apa Yang Telah Mereka Lakukan Wa Aslahu Dan Mereka Mengadakan Perbaikan Bil'azmi Dengan Berazam Azam Itu Artinya Niat Yang Sangat Kuat Itu Namanya Azam Ala Adamil Audi Bahawa Mereka Tidak Akan Kembali Kepada Sikap Itu Dan Mereka Menjelaskannya Menjelaskan Apa 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 Yang Mereka Sembunyikan Itu Maka Mereka Itulah Atubu Alayhim Ya Ini Orang Orang Yang Aku Terima Taubat Mereka Ay Uqbilu Taubatahum Aku Terima Taubat Mereka Wa Anad Tawwabu Dan Akulah Yang Maha Penerima Taubat Ay Al-Qabilu Litaubatin Mantaba Yakni Yang Yang Menerima Taubat Orang Orang Yang Bertaubat Kemudian Ar-Rahim Aku Juga Adalah Tuhan Yang Maha Penyayang Ay Ay Ay'al Mubalagu Fi Nashrir Rahmati Yakni Yang Berlebihan Dalam Memberikan Rahmat Liman Mata Ala Taubati Bagi orang Yang mati Di atas Taubat Ya Nah Pada ayat ini Allah Membuka Pintu Bagi orang-orang Yang Pernah Mendustakan Atau Menyembunyikan Kebenaran Kalau mereka Ingin Bertaubat Allah Buka Pintu Itu Bukan Tertutup Sama Sekali Allah Buka Melainkan Bagi orang-orang Yang Bertaubat Wa Aslahu Memperbaiki Keadaannya Menjelaskan Kebenaran Itu Yang mereka Sembunyikan Ya Allah Terima Kenapa Karena Allah Itu Punya Sifat At Tawwab At Tawwab Ini Adalah Sifat Dimana Allah Itu Sangat Banyak Menerima Tawbad Itu Namanya Tawwab Sangat Banyak Menerima Tawbad Sebanyak Apapun Orang Itu Melakukan Dosa Dia Tawbad Allah Terima Besok Ngulangin Lagi Tawbad Lagi Allah Terima Besok Ngulangin Lagi Besok Tawbad Lagi Allah Terima Sampai Kapan Sampai Dia Bosan Allah Tidak Akan Pernah Bosan Karena Allah Punya Sifat At Tawwab Ya Kalau Manusia Tidak Punya Sifat Itu Manusia Sekali Disakiti Bisa Dimaafkan Dua Kali Agak Susah Dimaafkan Tiga Kali Jangan Harap Aku Maafkan Kesalahan Mu Cukup Dua Kali Tiga Kali Lo Boongin Gue Tiga Kali Enggak Usah Enggak Usah Kenal Gue Manusia Begitu Ya Allah Tidak Begitu Allah Tidak Seperti Itu Allah Punya Sifat At Tawwab Maha Banyak Menerima Menerima Tawwab Sifat Tawwab Ini Itu Sesungguhnya Memerlukan Orang-orang Yang Berdosa Allah Punya Sifat At Tawwab Maka Ketika Ada Orang Yang Berdosa Itu Satu Kemestian Maka Bagaimana Allah Itu Bersikap Dengan Sifat At Tawwab Kalau Tidak Ada Orang Buat Dosa Maka Kalau Kita Lihat Orang Buat Dosa Kita Tidak Usah Terlalu Apa Namanya Apriori Mandang Sinis Kemudian Kita Menjadi Panitia Hari Kiamat Ahli Neraka Orang Hari-hari Mabok Kita Jadi Panitia Hari Kiamat Masuk Neraka Kita Jangan Begitu Allah Itu Perlu 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 Orang-orang Yang Seperti Ini Untuk Apa Membuktikan Sifat Attawab Nya Kalau Tidak Ada Orang Yang Berdosa Bagaimana Allah Membuktikan Sifat Attawab Nya Itu Ya Nah Jadi Kita Pun termasuk Orang-orang Yang Banyak Dosa Setiap Kali Kita Bertaubat Allah Akan Terima Sebanyak Apapun Dosa Yang Kita Lakukan Ya Maka Dari Itu Sebelum Kita Tidur Kita Dianjurkan Untuk Membaca Sayyidul Istighfar Kalau Malam Itu Kita Mati Ya Malam Itu Kita Mati Kita Mati Dalam Keadaan Taw Bat Ya Di Akhir Bahasan Kita Tadi Allah Itu Punya Sifat Ar-Rahim Apa Ar-Rahim Allah Itu Akan Memberikan Rahmatnya Yang Banyak Kepada Orang Yang Mati Dalam Keadaan Bertaubat Ya Maka Kalau Kita Mau Tidur Jangan Sampai Lupa Kita Baca Sayyidul Istighfar Kalau Kita Mati Malam Itu Kita Mati Dalam Keadaan Tawbat Pagi Hari Habis Subuh Baca Sayyidul Istighfar Kalau Pagi Itu Siang Itu Kita Mati Kita Mati Dalam Keadaan Dan Mendapatkan Rahmat Allah Masuk Surga Kita Kalau Sorenya Kita Baca Malam Kita Mati Ya Maka Kita Mati Dalam Keadaan Allah Ampuni Dosa Dosa Kita Allah Masukkan Kita Dalam Syurga Ya Maka Jaman Sekalian Penting Kita Membaca Sayyidul Istighfar Kalau Yang Biasa Baca Wirdul Latif Itu Ada Disitu Ya Baca Pagi Baca Petang Atau Kalau Yang Biasa Baca Al Ma'thurat Itu Pun Juga Ada Zikir Zikir Yang Dianjurkan Oleh Nabi Untuk Dibaca Setiap Pagi Dan Petang Ya Di Antaranya Zikir Itu Adalah Sayyidul Istighfar Semoga Allah Jadikan Kita Golongan Orang-orang Yang Senantiasa Bertobat Dari Dari Segala Dosa Dosa Kita Dan Mudah Mudahan Ketika Allah Wafatkan Kita Allah Ampuni Segala Dosa Dosa Kita Allah Rahmati Kita Allah Masukkan Kita Kedalam Syurganya Wallahu Alam Bissawaba Wa ilaihi Almarji'u Walma'aba Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Mursalin Sayyidina Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Allah Manfa'ana Bima'alam Tana Wa Alimna Ma Yanfa'una Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh